Sejak kalah di Pilpres 2009, elektabilitas Prabowo Subianto justru unggul dan sering berada di puncak. Posisi itu bertahan hingga tahun 2012. Sementara partai pengusungnya Gerindra bertahan di papan tengah dengan angka di kisaran 8 hingga 11 persen. Jika itu bertahan, tak ada jalan lain. Gerindra harus berkoalisi jika ingin Prabowo maju di Pilpres nanti. Memiliki sumber alam yang luar biasa, tetapi rakyatnya miskin. Prabowo Subianto menunggap modal yang kuat untuk maju ke gelanggang Pilpres 2014. Dari berbagai hasil survei, elektabilitas Prabowo berada di atas petinggi partai lainnya. Hasil survei Indobarometer akhir 2013 menempatkan Prabowo di atas Ketua Umum PDIP Megawati dan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Pol Tracking Institute juga menjagokan mantan dan Jen Kopassus dan Pangkostrat itu di posisi teratas. Mega, Ical dan juga petinggi partai lain yang didaulat sebagai capres, kalah pamor dengan Prabowo. Anak begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo itu baru tergeser ke posisi kedua jika Jokowi Dodo alias Jokowi jadi pilihan publik. Namun moncernya pamor Prabowo tidak didukung elektabilitas Gerindra. Padahal partai inilah yang jadi pengusung utama Prabowo untuk maju ke gelanggang Pilpres. Awal Desember 2013 lalu, Indobarometer mencatat elektabilitas partai Gerindra ada di urutan ketiga di bawah PDI Perjuangan dan Golkar. Gerindra meraih 9,2 persen hanya sepertiga dari elektabilitas PDI Perjuangan. Hasil survei ini sama dengan survei yang dilakukan Pol Tracking Institute pada pertengahan Desember 2013. Pol Tracking mencatat Gerindra di posisi tiga dengan elektabilitas hanya 8,67 persen. Saat ini kan party ID rendah ya, sekarang tinggal 17 persen, sebelumnya survei kita 19 persen. Orang teridentifikasi atau tinggal sehat antara partai rendah, tapi orang terhadap figur kan kuat. Jujur harus mengatakan Gerindra itu sangat terpaut, elektabilitasnya terpengaruh oleh elektabilitas Prabowo. Jadi Gerindra ini juga menunggu dari elektabilitas saya tarik Prabowo. Cuma apakah strategi Prabowo kemudian menunjukkan dia sebagai pemimpin yang memang punya setropi ningit lah istilahkan ya, atau ratu adil atau apapun, itu memang mungkin bisa ya, dikonstruksi bagian dari strategi pencitraan, strategi politik untuk membangun persepsi kepada publik. Teori tarik-menarik elektabilitas ini diperkuat dengan hasil serial survei yang dilakukan kompas sebanyak tiga kali. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan dukungan untuk Gerindra seiring dengan turunnya dukungan Prabowo. Jika pada survei pertama kompas dukungan Prabowo sebanyak 13,3 persen, pada survei kedua bahkan melonjak hingga 15,1 persen. Namun di survei ketiga dukungan terhadap Prabowo turun 4 persen. Efek Prabowo langsung dirasakan Gerindra. Pada survei pertama bulan Desember 2012, Gerindra memikat 6,1 persen, pada survei kedua melonjak hingga 13,1 persen. Namun di survei ketiga bulan Desember 2013, Gerindra merosot menjadi 11,5 persen. Dua bulan jelang penuluh legislatif, Gerindra semakin menjenjur strategi pemenangan melalui Perang Darat dan Udara. Jadi Perang Darat itu merujuk perang yang kita sebut media, cetak, elektronik, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ya ini sifatnya seperti bom ya, meledak di tengah di mana-mana. Perang Darat inilah yang saya anggap sangat efektif dan ini kita lakukan dengan all out, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan karir-karir kita. Karir-karir kita ini terlatih amat sangat baik, 21 angkatan, 6.000 orang, dan mereka merupakan karir-karir-karir yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan kita latih hampir 2 tahun. Suhardi tidak tahu persis berapa dana yang dikucurkan untuk pemenangan Gerindra dan Prabowo pada pemilu 2014. Namun pada pemilu 2009, partai ini mulai di partai buros berkampanye. Berdasarkan catatan KPU, dana kampanye Gerindra di tahun 2009 mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Selalu ada ongkos politik pada pesta pemilu dan para pemainlah yang menanggungnya. Jika pada pemilu legislatif 2014, Gerindra tidak beraih minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mengusung sang patron. Jika tidak, Prabowo harus menutupkan impiannya melaju ke Pilpres. Jika tidak, Prabowo harus menutupkan impiannya melaju ke Pilpres.